Intro Pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan Hotel Sultan yang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta Pusat dari PT Indubultco. Hal ini dilakukan setelah pemerintah memenangkan gugatan putusan peninjauan kembali atau PK atas Sengketa Lahan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno atau bangunan Hotel Sultan dari PT Indubultco. Diketahui beberapa dekade terakhir, Hotel Sultan dikelola oleh PT Indubultco dengan Direktur Utama, Ponjo Sutowo. Setelah dikembalikan ke negara, selanjutnya Hotel Sultan akan dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara. Dalam rangka pengelolaan aset, Kementerian Sekretaris Negara awal pekan ini akan memanggil PT Indubultco yang dipimpin Ponjo Sutowo untuk membicarakan transisi aset. Mengapa Hotel Sultan diambil alih negara? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sarif Hiyarej, yang juga Ketua Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Lora Bung Karno atau PPKGBK, mengatakan selama 16 tahun, periode 2007 hingga 2023, PT Indubultco tidak membayar royality kepada negara dalam hal ini, Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Edward, keputusan pengambilan Hotel Sultan oleh negara berdasarkan putusan peninjauan kembali 1 yang menetapkan bahwa Blok 15 berada di atas HPL nomor 1, karis miring gelora dan secara sah dimiliki oleh negara, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Terima kasih telah menonton!